Warga Sentiong yang dipindahkan ke Rusun Komarudin belum seluruhnya mendapatkan tempat. Ini terlihat sejumlah warga yang masih tinggal di emberan parkiran gedung rumah Susun Komarudin. Kesan kumuh pun terlihat pada warga yang sudah sepekan tinggal di lokasi ini, namun belum mendapatkan rusun. Satu pekan sudah, warga yang direlokasi dari Kali Sentiong, kawasan Waduk Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ke Rusun Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. Terpaksa tinggal di parkiran motor. Sedikitnya 23 orang warga dari 3 kepala keluarga tidur di parkiran motor lantai dasar Rusun. Sejumlah barang perabotan rumah tangga milik mereka digeletakan begitu saja di pinggir gedung Rusun Komarudin. Warga tidur berselimut angin malam serta beralaskan tikar. Hal ini melemahkan kondisi kesehatan warga termasuk anak-anak. Banyak anak jatuh sakit sehingga tidak bersekolah. Sejauh ini hasilnya apa? Sampai seminggu ini? Ya gini aja. Di antar sakpol PPC ini gini aja. Sampai sekarang belum dapat hulian sama sekali? Belum. Sementara itu salah seorang koordinator warga untuk pindah ke Rusun Komarudin sempat meninjau langsung kondisi warga yang terlantar. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan koordinator. Bukan yang buang ini namanya? Bukan yang buang, tapi sabar. Sabar kemana, udah satu minggu. Setelah dikonfirmasi kepada koordinator warga yakni Cici. Yang mengatakan warga yang belum mendapatkan Rusun adalah warga yang sebelumnya tidak mau direlokasi. Begitu rumahnya dibongkar, barulah warga memohon untuk dipindah ke Rusun. Maksud saya ngurusin ini, tapi sabar karena kan data dia kan belum kita laporin ke dinas. Nggak sekonyong-konyong itu harus dapet rumah susun kan. Itu kan harus ada data dulu laporkan ke dinas perumahan. Setelah diterima dinas perumahan baru dia bisa menerima kunci. Nah kita cek dulu apakah benar dia punya rumah atau tidak. Yang bisa mendapatkan Rusun itu orang yang punya rumah. Relokasi warga yang berada di bantaran Kalisentiong Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah dilakukan sejak satu bulan lalu. Sekitar 200 kepala keluarga sudah menempati Rusun. Namun 15 kepala keluarga lainnya belum mendapatkan Rusun karena terlambat memberikan data sebelum rumah lama mereka dibongkar. Warib Arpan, Berita 1, Cakung, Jakarta Timur.